Istana Kemala Putih Jilid 30 Tiong Chiu KHAEK dan Pengpeng dengan tidak berkata apa-apa, telah putar pedang masing-masing, sebatang panah pun tidak ada yang bisa menembusi sinar pedang mereka. Tapi anak, panah terus menyerang tidak berhentinya, sehingga Pengpeng sudah mulai kewalahan. Di saat itu mendadak ia tidak dapat lihat Kim Hoi yang tadinya berada di belakang dirinya, begitu pula Cho Seng juga sudah menghilang dari belakangnya Tiong Chiu Hek. Yaya, Yaya di mana mereka berdua Tiong Chiu Hek menoleh ke belakangnya, bukan main kagetnya, karena Cho Seng sudah tidak ada di belakangnya. Tepat pada saat itu, di pihak lawan mendadak terjadi kekalutan besar, hujannya anak panah juga nampak berkurang. Tiong Chiu Hek dan Pengpeng melongok, keduanya pada berseru kaget. Hai bagaimana mereka bisa lari ke sana? Eh dengan Kera bagaimana mereka bisa menyerang ke sana? Apa sebetulnya yang dilihat oleh Pengpeng dan Yaya-nya? Kewanan bandit yang berada di ujung sebelah kanan dan ujung sebelah kiri, satu persatu nampak dilempar-lemparkan ke dalam sungai, dan orang yang melempar-lemparkan mereka itu adalah Kim Hoi dan Cho Seng. Buat Kim Hoi, hal itu tidak mengherankan. Tapi buat Cho Seng, sebetulnya belum mempunyai itu kemampuan untuk melemparkan orang-orang tersebut. Tapi, ilmunya mengentengi tubuh sangat luar biasa, ditambah lagi di tangannya ada memegang senjatanya Kim Hoi, bakta liong kini ia gunakan senjata itu untuk menghajar setiap orang yang diketemukan, hingga kawanan bandit itu pada tidak berdaya. Bagaimana Kim Hoi dapat menyeberangi sungai itu? Ternyata, Kim Hoi meski terluka dalam, tapi setelah minum air mujijat, sebentar sudah sembuh ia sengaja tidak mau bertindak dan membiarkan Tiong Chiu Hek dan Pengpeng yang melayani semua serangan anak panah dari pihak bandit itu. Setelah menyaksikan kawanan bandit itu begitu brutal, ia tidak sabar lagi. Diam-diam ia gapai Cho Seng, dengan isyarat tangannya ia suruh Cho Seng menutup pernapasannya. Kim Hoi lalu gendong padanya dan terjun ke dalam sungai untuk kemudian seluluk menyeberang ke perahu musuhnya. Semula Cho Seng ketakutan, tapi perintah Kim Hoi ia tidak berani bantah terpaksa ia tutup pernapasannya sambil gertak gigi. Setelah keluar dari dalam air dan berada di atas perahu musuh, Kim Hoi memberikan senjatanya bakta liong kini untuk ia menghajar setiap orang yang diketemukannya. Karena setiap serangannya berhasil dan orang-orang itu pada kecebur ke dalam sungai, Cho Seng kegirangan dan gembira sekali menjalankan tugasnya. Sedang Kim Hoi sendiri, setelah perintah Cho Seng untuk menghajar setiap musuhnya, lantas menyeberang ke lain tepi. Karena dengan ilmunya mengentengi tubuh Cho Seng yang istimewa, apalagi ada senjata di tangannya, pihak musuh yang terdiri dari orang-orang biasa tidak mudah untuk menangkap dia. Maka Kim Hoi percaya Cho Seng pasti bisa menghadapi mereka tanpa kesulitan. Dan ia sendiri lalu menyerang dari pihak lain, supaya musuh dapat kesempatan untuk mengurung Cho Seng. Sebentar saja, beberapa puluh perahu sudah dibikin terbalik oleh Kim Hoi, dan akhirnya ia tiba ke sebuah perahu besar. Tapi di sini ia telah mendapat perlawanan hebat dari sepuluh kawanan bandit. Sepuluh orang itu termasuk orang-orang yang mempunyai latihan ilmu silat cukup baik, tapi Kim Hoi yang kepandainya luar biasa, sekalipun di tangannya tidak ada senjata, ia juga tidak jari. Sebentar ia kelihatan berkelebat di sana, sebentar di sini, dengan tangan kosong, ia telah berhasil merampas senjata musuh-musuhnya yang jumlahnya lebih banyak. Sepuluh orang yang mengepung padanya, sebentar saja sudah dirubuhkan separuhnya satu di antara mereka yang agak lanjutusianya, yang dalam rombongan itu agaknya bertindak sebagai pemimpin mereka, mendadak berseru nyaring dan menerjang dengan senjata goloknya. Kim Hoi anggap karena orang-orang itu bukan termasuk orang terpenting, ia tidak mau membinasakan lebih banyak jiwa mereka. Selagi hendak mengundurkan dirinya, siapanya naseruan orang tua tadi agaknya membawa pengaruh besar bagi mereka, serangannya nampak semakin hebat. Menampak mereka tidak kena dikasih hati, Kim Hoi menjadi gusar. Setelah perdengarkan suara pekikannya yang nyaring, lantas ia keluarkan ilmu silatnya yang luar biasa, hingga sebentar saja kawanan bandit itu sudah tercebur ke dalam sungai semuanya. Kim Hoi merasa lega, tapi baru saja hendak berlalu, mendadak sambaran angin yang amat hebat seperti hendak menindih kepalanya. Kim Hoi cepat egoskan dirinya dan bergerak kira-kira setengah tombak ketika ia pasang matanya, di tempat ia berdiri tadi telah muncul seorang tua kurus kering dengan sorot metu gusar terheran-heran. Kim Hoi juga pernah lihat Ho Leng Tan, maka begitu melihat orang tua di depan matanya itu segera mengenali kalau ia adalah kau cu dari Cheng Hang Kau. Maka lantas berkata sambil ketawa dingin. Si Oyo A sejak menginjak daerah Su Choan, kata Kim Hoi sambil ketawa dingin. Sungguh merasa bersyukur atas perhatian dan perlakuan orang-orang Cheng Hang Kau, dan sekarang di mana Kie Yong Yang sudah tidak ada lagi dalam dunia ini, sungguh tidak dinyana kau cu masih belum mau sudah. Tanda petik, orang tua kurus kering itu, memang benar kau cu dari Cheng Hang Kau bernama O Su Yam, ketika mendengar perkataan Kim Hoi wajahnya mendadak pucat seketika. Entah kaget atau gusar, tetapi tangannya yang digunakan untuk mengurut-urut kumisnya, agaknya nampak gemetar. Tidak menunggu sampai habis bicaranya Kim Hoi, lantas ia memotong. Pantas kau binatang cilik ini ada mempunyai kepandayan yang begitu tinggi, kiranya adalah musuh besar kami yang sudah melukai beberapa orang kuat dari golongan kami. Hari ini, aku yang mendapat perintah untuk menangkap kau, tidak nyana bisa sekalian menuntut balas dendam sakit hati saudara-saudara kami. Meski Ho Su Yam orangnya kurus kecil dan pendek, tetapi suaranya sangat nyaring, suatu bukti bahwa kekuatan tenaga dalamnya sudah terlatih cukup sempurna, begitu pula ilmu silatnya. Aku justru hendak pergi ke istana panjang umur untuk membuat perhitungan dengan Tiancu-mu. Harap kau dapat melihat gelagat, supaya lekas tarik kembali pasukanmu dan selanjutnya kau harus merubah kelakuanmu yang sudah-sudah. Mungkin Shoyamu masih dapat memberikan jalan hidup untuk kau jawab Kim Ho. Ho Su Yam menggeram, suaranya seperti geledek, kentut. Kau sendiri yang sudah mendekati ajalmu, dan toh masih berani omong besar. Anakku pergi dan sampai sekarang belum kembali, barangkali juga sudah celaka dalam tanganmu, sekarang kau harus membuat perhitungan dengan aku. Anakmu yang jagoan itu masih belum mati, tetapi lukanya tidak ringan. Dia suatu anak yang bisanya hanya mencuri ayam atau memukul anjing saja, kalau dia jadi anakku, siang-siang sudah kubunuh mati, buat apa kau masih mengharap-harap pulangnya. Ho Su Yam yang mendengar ucapan Kim Ho yang sangat menghina anaknya, perutnya hampir meledak menahan amarahnya. Dengan tiba-tiba ia ayun tangannya menyerang Kim Ho sambil memaki-maki. Kau kata anakku belum mati, heto meter apa kau kira aku dapat mengampuni jiwamu. Jangan ngimpi sahabat. Kim Ho sudah mengetahui bahwa kepandaian orang tua ini tidak dapat dipandang ringan, maka siang-siang ia sudah siap sedia. Ketika melihat orang tua itu menyerang dan sambaran anginnya begitu dingin serta telapak tangannya yang berubah hitam, lantas ia mengerti bahwa orang tua ini ada melatih ilmu toksi jiang atau serangan tangan pasir beracun. Dalam kagetnya, ia lantas mengegoskan dirinya untuk menyingkir dari serangan, Sembari berkata, aku kira kau mempunyai apa-apa yang dapat dibanggakan, kiranya hanya ilmu toksi jiang biasa saja. Ho San Yam ketika melihat Kim Ho menyingkir dan tidak berani menyambuti serangannya, dianggapnya Kim Ho takut padanya. Kau juga kenal takut, hi. Sekarang aku suruh kau mengenal lihainya seranganku, ilmu serangan yang dilatih oleh kau cumu ini dinamakan Pek Tok Im Hang Chiang, agar kau cumu tidak usah berabe katanya dengan sikap sangat jumawa. Kim Ho sebal melihat lagaknya, ia ketawa bergelak-gelak, kemudian berkata, Im Hang Chiang yang biasa saja kau begitu berani menamakan Pek Tok. Xiao Yam Mugada tidak balas menyerang, akan menyambuti tiga kali seranganmu, aku ingin tahu sampai di mana kekuatan seranganmu yang sangat kau banggakan itu. Tanda petik. Ho Su Yam gemas lihat Kim Ho begitu sombong. Pikirnya, ini adalah kah sendiri yang mencari mampus. Ho Su Yam segera mengerahkan seluruh kekuatannya kepada kedua telapak tangannya dan mulai menyerang. Karena Ho Su Yam orangnya pendek maka serangannya itu hanya mengenakan perutnya Kim Ho, tapi bahaya karena perut merupakan salah satu bagian terpenting dari anggota tubuh manusia. Serangan yang pertama ini hanya dipakai tenaga 60% saja, sebab Kim Ho kata tidak akan membalas menyerang, maka ia ingin mengetahui dengan care bagaimana Kim Ho akan menyambuti serangannya itu. Tidak nyana, angin dari sambaran serangan tangannya tadi sampai di perut Kim Ho, lantas buyar. Aha, bagaimana? Apa kau tidak pandang siyaoyamu, atau takut siyaoyamu binasa di bawah seranganmu Kim Ho bersenyum mengejek? Ho Su Yam sudah murka benar-benar, ia berseru dengan suara keras, bocah kurang ajar, lihat kau cuma akan mengambil jiwa anjingmu. Sehabis berkata, ia lantas menyedot napasnya dalam-dalam, kemudian mengirim serangannya lebih hebat, yang menjadi sasarannya masih tetap di bagian perut. Serangan tangan kali ini, si orang tua menggunakan kekuatan sepenuhnya, sehingga sambaran anginnya dingin dan tajam, bahkan mengandung bau busuk. Tetapi Kim Ho yang melatih ilmu silat di tempat dingin, sudah tentu tidak takut akan hawa dingin. Sekujur badannya seperti ditutupi oleh kabut tebal sehingga pelatok Im Hang Chi yang orang tua itu punah daya gunanya. Ho Su Yam bukan kepalang kagetnya, ia sadar kali ini ia menemukan batunya, maka buru-buru tarik kembali serangannya, tetapi ternyata sudah terlambat, sebab hawa dingin yang dikirim Kim Ho sudah menerobos masuk ke dalam badannya melalui telapakan tangannya sendiri. Saat itu, sesosok bayangan hitam telah meluncur ke arahnya. Orang tua itu hendak menyingkir, celaka kehilangan kegesitannya karena hawa dingin tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Kedua pipinya kena digampar sehingga mengeluarkan suara nyaring dan giginya dirasakan ada yang otek. Ketika ia membuka matanya, ternyata yang menampar pipinya tadi hanya satu bocah cilik yang baru berumur kira-kira tujuh tahun saja. Bocah itu mengawasi padanya sambil ketawa cengar-cengir. Ho Su Yam hanya bisa mendelik matanya saja, tidak berani jual lagak lagi. Sekarang bagaimana, apa kita masih bertempur lagi? Kim Ho menanya. Ho Su Yam copot nyalinya, seketika itu lantas menekuk lututnya dan berkata seolah-olah meratap. Ho Su Yam benar-benar ada punya matu, tapi tidak mengenal gunung Taisan, harap si Ao Hiap suka mengampuni kesalahanku. Kim Ho kerutkan alisnya. Pikirnya, Ho Su Yam ini orang apa, tanpa memikirkan kedudukannya sendiri sebagai kau cu, begitu mudah tekuk lutut dan meratap minta-minta ampun. Kim Ho sebetulnya tidak menghargakan manusia rendah semacam itu. Tetapi karena mengingat Cheng Hang Kau adalah suatu partai terbesar di daerah Kang Lem, murid-muridnya juga banyak beredar di seluruh daerah Kang Lem dan Kang Pak, jika Ho Su Yam mati, mungkin akan menimbulkan kekalutan dan berbahaya sekali. Maka ia terpaksa mengampuni. Ia menyuruh Ho Su Yam merubah peraturan agamanya supaya benar-benar menjalankan kebajikan dan membawa fa'ada bagi masyarakat. Di kemudian hari jika terdengar masih berani melakukan kejahatan, tentu tidak ada keampunan lagi. Untuk menolong jiwanya, sudah tentu Ho Su Yam menerima baik semua syaratnya Kim Ho. Pada saat itu, Tiong Chiu Hek dan Peng Peng sedang berada di dalam keadaan bahaya. Perahu mereka sudah dibikin berlubang oleh orang-orang Cheng Hang Kau dari dalam air sehingga sudah hampir tenggelam. Ho Su Yam lalu mengeluarkan perintah untuk menghentikan pertempuran dan perahu itu mendadak mengapung lagi, bahkan meluncur laksana kilat ke arah perahu besar. Ternyata beberapa puluh orang Cheng Hang Kau yang menyelam di dalam air sudah mendorong perahu tersebut. Sebentar saja kedua perahu hanya terpisah kira-kira tiga tombak jauhnya, Peng Peng dan Tiong Chiu Hek lantas melesat lompat perahu besar. Peng Peng begitu melihat Kim Ho lantas menyesali padanya. Orang sedang melindungi jiwamu, sebaliknya kau lantas tidak perdulikan mati hidupnya orang lain, kau sungguh tidak mempunyai liang sim, air matanya sudah hampir mengalir keluar. Ya, itu adalah salahku, karena aku hendak menggunakan akal untuk menundukkan mereka, Kim Ho buru-buru minta maaf. Siapa suruh kau minta maaf segala, Peng Peng berkata sambil tertawa. Tiong Chiu Hek tersenyum melihat kelakuannya Seng Cucu yang cengeng tapi cepat ketawa. Sebagai orang yang sudah kenyang makan asam garam, begitu melihat kelakuan Peng Peng dan Kim Ho, Ho Suyam segera mengetahui bahwa mereka adalah sepasang muda-mudi yang dalam mayunan asmara. Untuk menghirangkan mereka, ia lantas mengeluarkan perintah kepada anak buahnya supaya menyediakan perjamuan di atas perahunya untuk menjamu tamu-tamu agungnya ini. Sebentar saja dari jauh sudah mendatangi sebuah perahu yang terhias idah. Peng Peng yang menyaksikan kemewahan perahu tersebut, hatinya merasa girang. Belum sampai diundang, ia sudah lompat lebih dulu ke atas perahu idah itu. Kim Ho dan Tiong Chiu Hek terpaksa menyusul. Cho Seng sejak membantu Kim Ho melakukan pertempuran diri atas perahu tadi, agaknya sudah tidak takut akan air lagi. Dari jauh ia sudah lompat melesat mengikuti Kim Ho turun ke perahu mewah tadi. Cuma saja, begitu berada di dalam perahu, ia lantas menyembunyikan dirinya, tidak mau memperdulikan hal-hal yang lainnya lagi. Dengan kedua tangannya ia memainkan senjata bakta liongkin, begitu kegirangan, agaknya ia merasa sayang untuk melepaskan. Ho Su Yam yang menyaksikan Cho Seng dalam usianya masih begitu muda, tetapi sudah mempunyai ilmu kepandayan mengentengi tubuh demikian hebatnya, merasa sangat kagum. Sejak saat itu ia tidak berani bertingkah lagi dan benar-benar saja telah mentaati pesanannya Kim Ho. Ia mengadakan pembersihan di dalam agama atau partainya itu untuk melakukan perbuatan baik bagi masyarakat. Di kemudian hari karena pembersihan dan perubahan besar-besaran itu, Cheng Hang Kau telah menjadi salah satu partai terbesar dari golongan orang baik-baik di daerah Kang Lem dan Kang Pak. Ho Su Yam setelah mengetahui Kim Ho benar-benar hendak ke istana panjang umur di gunung Kua Chong San, lantas perintahkan orang-orangnya untuk menyediakan perahu yang besar guna keperluan perjalanan tersebut. Ketika diadakan perjamuan, Kim Ho telah dapat melihat bahwa kelakuan Ho Su Yam sudah banyak berubah. Ia mengetahui bahwa orang tua itu selanjutnya pasti benar-benar dapat merubah kelakuannya, maka ia lalu menyodorkan tangannya untuk menyekal tangannya Ho Su Yam sambil berkata, Kau cu, coba kau atur pernapasanmu, sebentar lagi lukamu tentu akan sembuh dengan sendirinya. Ho Su Yam segera mengerti maksud Kim Ho, maka ia lantas duduk bersilah. Tadi ketika ia terluka seluruh badannya menggigil, hawa dingin telah menyusup ke seluruh jalan darah. Dan kini setelah tangannya digenggam oleh Kim Ho, lantas merasakan hawa hangat yang masuk ke dalam dirinya melalui tangan yang dipegang oleh Kim Ho dan terus menyelusup ke semuanya jalan darah. Tidak lama kemudian seluruh hawa dingin dalam badan Ho Su Yam telah hilang semuanya dan badannya dirasakan segar, Kim Ho lalu berkata padanya sambil menarik kembali tangannya. Setiap pelajaran ilmu silat, baik dari golongan baik-baik maupun golongan tersesat, semua tergantung daripada care penggunaannya tepat atau tidak. Untuk selanjutnya, semoga kau dapat menggunakan ilmu kepandayanmu dengan sebaik-baiknya dan pasti kau akan mendapat nama baik dalam kalangan rimba persilatan. Ho Su Yam ketawa getir. Baru saja ia hendak menyatakan terima kasihnya, pundaknya sudah dipegang oleh Kim Ho. Kau Cu tidak perlu merendah sikap yang terlalu merendahkan diri sebaliknya akan merenggangkan persahabatan, kata jago muda itu. Ho Su Yam angguk-anggukan kepala, kemudian mohon diri pergi keluar. Meskipun hanya beberapa hari saja Kim Ho berada dalam perahu, tetapi selama beberapa hari itu, kelakuan Ho Su Yam sudah seperti-seperti budak saja, ia memperlakukan Kim Ho luar biasa hormatnya. Sejak muncul di dunia Kang O, Kim Ho belum pernah mendapat kesempatan makan sepuas-puasnya seperti kali ini, terutama buat Cho Seng, maka setiap kali diadakan perjamuan makan, adalah mereka berdua yang makannya paling banyak. Pada suatu hari, Kim Ho mendadak ingat akan senjata bakta liongkinnya. Ia menyuruh Cho Seng membawanya ke atas geladak perahu dan suruh Cho Seng mencoba memainkan beberapa jurus, meskipun tidak teratur, tetapi gerakan Cho Seng itu ternyata gesit sekali. Kim Ho diam-diam menganggukan kepalanya dan jalan menghampiri Cho Seng. Cho Seng yang belum mengerti baik akan bahasa manusia, tetapi pendengarannya sangat tajam. Ketika Kim Ho berada di belakangnya, Cho Seng sudah merasa. Ketika ia menghentikan gerakannya dan melihat Kim Ho sedang mengawasi senjatanya, rasa sedihnya seketika lantas timbul, lalu ia berlutut di hadapan Kim Ho sambil memegang rat-rat senjata mujijat itu. Agaknya ia sangat khawatir kalau senjata itu nanti diambil kembali oleh pemiliknya. Kim Ho mengerti akan maksud Cho Seng, maka menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian mengelus-elus kepalanya Cho Seng. Anak goblok, aku toh tidak kata akan mengambil senjatamu, aku justru hendak mengajar padamu kepandaya ilmu silat, katanya. Bukan main girangnya hati Cho Seng mendengar Kim Ho berkata demikian. Ia berjingkrak-jingkrak dan berjungkir balik karena kegirangannya. Kim Ho ketawa lihat kelakuan anak kecil itu. Ketika Cho Seng sudah berdiri lagi, Kim Ho lalu menjamret Cho Seng seraya berkata, Duduklah dan dengarkan keteranganku. Ini adalah senjata pecup pusaka yang tidak ada tandingannya di dalam dunia ini, namanya Bakta Liong Kin. Segala rupa racun, bagaimanapun jahatnya racun itu, dapat disembuhkan dengan segera oleh Bakta Liong Kin ini. Dan Liong Kin lebih sangat berharga, bukan saja golok atau pedang biasa, sekalipun pedang pusaka juga tidak mampu membuat rusak padanya. Hanya saja, benda pusaka semacam ini hampir semua orang yang melihatnya tentu menyukainya. Maka kalau orang yang memegangnya tidak mempunyai kepandaya ilmu silat yang tinggi sekali, sukar untuk melindunginya. Kali ini dalam pertempuran di istana panjang umur, belum tentu aku menggunakannya, tetapi aku khawatir kalau tidak hati-hati senjata ini dapat lenyap dirampas orang lain. Hilangnya senjata adalah merupakan perkara kecil, tetapi jiwamu mungkin juga akan turut melayang. Sekarang aku hendak memberi pelajaran padamu suatu ilmu serangan yang paling hebat. Tipu serangan ini keseluruhannya hanya ada delapan jurus yang masing-masing dinamakan Kinachiu. Bunkin Chiu Kuchiu, Kang Chiu Jit Pek Jin, In Leong Tam Jiao. Xiang Leong Chiu Chiu. Tai Meng Hiebet dan Bun Hoa Huk Liu dan satu lagi dinamakan Kang Kang Chiu. Jangan kau pandang hanya delapan jurus itu saja, tetapi tiap jurus tidak mempunyai hubungan satu dengan lainnya, sedangkan tiap jurus merupakan suatu tipu serangan yang paling istimewa. Betapapun tingginya kepandayan musuh yang berhasil merebut bakta Liong Kiu, asal kau menggunakan salah satu gerak tipu dari delapan jurus tipu serangan tadi, sebentar saja kau akan dapat merebutnya kembali tanpa menggunakan tenaga. Dan selanjutnya aku akan mendidik kau dengan suatu ilmu silat yang dinamakan Tia Liong Pats yang luar biasa hebatnya. Dengan mengandalkan kepandayanmu mengentengi tubuh yang luar biasa, tidak sulit bagimu untuk mempelajari ilmu silat ini, asalkah sudah dapat memahami, aku akan merasa lega. Sehabis berkata panjang lebar demikian, Kim Hon-Wang memulai dengan pelajarannya. Ia khawatir karena Chiu Seng masih terlalu muda, maka ia mengajari dengan sungguh-sungguh sampai Chiu Seng paham benar-benar. Hari itu, perahu tersebut melalui kota Ie Chiang malamnya harus singgah di kaki bukit yang dinamakan Gigi Macan. Rembulan di langit memancarkan sinarnya yang terang-benar menyinari air sungai Chiangkeng sehingga kelihatannya laksana perak. Selewatnya tengah malam, semua orang di dalam perahu sudah tidur menggeros. Tiba-tiba di bagian kepala perahu terdengar suara apa-apa. Pengpeng yang malam itu entah bagaimana, tidak dapat tidur pulas mendengar suara itu tambah membuat ia sukar meramkan matanya. Untuk mengetahui suara itu suara apa, Pengpeng lantas keluar dari dalam kamarnya dan menuju ke bagian kepala. Apa yang disaksikan? Ternyata adalah si Chiu Seng itu bocah nakal yang sedang berlatih silat dengan senjatanya Kim Ho. Pengpengkenali gerak tipu yang digunakan si bocah itu adalah gerak tipu serangan yang dinamakan Tian Liyong Pats sebab selama dalam perjalanannya dengan Kim Ho, Ia juga pernah diberikan pelajaran demikian, cuma saja ia belum apal benar. Pada saat itu ia melihat apa yang dimainkan oleh Chiu Seng agaknya tidak berbeda dengan apa yang telah dipelajarinya. Sudah tentu ia juga sudah mengetahui tentang Kim Ho yang memberikan pelajaran ilmu tersebut kepada Chiu Seng. Tetapi dalam tempo tiga hari saja, sungguh tidak dinyana bahwa bocah itu sudah dapat memainkan tipu Tian Liyong Pats dengan cukup baik. Seketika itu dalam hati Pengpeng lantas timbul satu pikiran yang hendak menguji sampai di mana kemampuan bocah cilik itu. Ketika Chiu Seng baru saja melayang turun dari tengah udara, tidak menantikan sampai baik lagi, Pengpeng lantas lompat melesat. Ia menggunakan kedua tangannya, yang satu dipakai untuk merebut senjata bakta Liyong Kin sedang yang lainnya digunakan untuk menepok pundak Chiu Seng. Karena Chiu Seng mempunyai daya pendengaran yang sangat tajam, begitu pula cita rasanya, maka ketika Pengpeng berada di atas kepala perahu, dia juga sudah mengetahuinya, hanya ia tidak menduga kalau Pengpeng akan turun tangan menyerang padanya. Ketika senjatanya kena dirampas, selagi ia hendak menarik kembali, tangan Pengpeng sudah mengancam pundaknya. Dalam keadaan demikian Chiu Seng terpaksa melepaskan senjatanya untuk lolos dari serangan Pengpeng. Pengpeng setelah berhasil merebut senjata itu, lalu berkata kepada dirinya sendiri, Aku ingin tahu bagaimana kau dapat melindungi senjata ini, kalau kau tidak berhasil merebut kembali, besok aku akan memberitahukan kepada Engkohou, supaya kau diomeli. Tetapi belum lenyap pikiran itu dari otaknya, mendadak matanya dibikin kabur, tangannya dirasakan kesemutan dan senjata itu sudah terlepas dari tangannya. Ketika ia membuka matanya, senjata itu ternyata sudah berada dalam genggaman Chiu Seng lagi yang saat itu tengah berdiri di atas kepala perahu mengawasi padanya sambil ketawa. Chiu Seng tidak kenal apa artinya takut. Terhadap Kim Ho, mungkin karena merasa berterima kasih sehingga timbul rasa kagumnya, maka kecuali Kim Ho seorang yang ditakutinya, terhadap siapapun ia tidak pernah merasa takut. Meskipun kelakuannya itu bukan sengaja untuk mengejek Pengpeng, tetapi hampir saja Pengpeng menjadi gusar. Untung kemudian Pengpeng dapat balik berpikir bahwa sifatnya Chiu Seng yang masih kanak-kanak, maka lantas lenyaplah rasa gusarnya dan menanyakan kepadanya. Chiu Seng, gerak tipu itu apa namanya? Kina Chiu jawabnya. Pengpeng tercengang, memang itu ada salah satu gerak tipu dalam tipu silat Kina Chiu. Coba kau perlihatkan sekali lagi, ia berkata pula. Chiu Seng agaknya sudah yakin benar terhadap kepandainya sendiri, tanpa ragu-ragu ia melemparkan senjatanya kepada Pengpeng. Setelah menyambuti senjata tersebut, Pengpeng sudah lantas siap sedia, matanya terus mengawasi Chiu Seng dengan tidak berkedip. Ia ingin tahu dengan care bagaimana Chiu Seng dapat mengambil senjatanya. Setelah senjata itu berada dalam tangan Pengpeng, Chiu Seng lantas mengitari dirinya Pengpeng dengan perlahan. Pengpeng memasang metu dan telinganya betul-betul mengikuti setiap gerakan Chiu Seng. Baru saja memutar beberapa putaran, mendadak Chiu Seng lompat melesat ke depan. Kemudian balik-mundur secara jungkir balik. Baru saja Pengpeng hendak menepok dengan tangannya. Chiu Seng sudah mundur lagi, tetapi, ketika tangan Pengpeng belum ditarik kembali, dua jari tangan kanan Chiu Seng sudah mengancam di depan mukanya Pengpeng. Pengpeng sudah tidak keburu menangkis, terpaksa ia mengayunkan senjatanya untuk menyerang mundur dirinya Chiu Seng. Siapanya na, senjatanya itu baru saja diangkat, pergelangan tangannya mendadak dirasakan kesemutan dan senjata itu sudah terlepas dari tangannya. Pengpeng tercengang, ia seperti telah kena dikibuli oleh anak kecil yang baru belajar dalam waktu hanya tiga hari saja. Hal ini sebenarnya sulit untuk dipercaya kebenarannya. Mendadak ia mendengar suaranya Chiu Seng yang tidak tegas. Xiang Leong. Chiu Chu. Sehabis berkata, kembali ia melemparkan senjatanya. Pengpeng sebenarnya tidak ingin menyambuti lagi, sebab dalam percobaan tadi, ia telah mengetahui bahwa Chiu Seng bukan saja sudah matang benar, tetapi juga gerakannya sudah sempurna. Tetapi kemudian ia berpikir, bocah ini adalah muridnya Kim Ho dan ia sendiri adalah istrinya, kalau ia sendiri coba-coba memberi petunjuk-petunjuk beberapa jurus toh tidak ada halangannya. Maka ia lalu menyambuti lagi senjata itu dan selanjutnya sampai empat-lima kali. Pengpeng masih belum berhasil melindungi senjatanya, maka ia lantas berkata kepada Chiu Seng, Sudah. Sudah. Aku ingin tidur. Setelah Pengpeng berlalu, mendadak terdengar suara halus. Chiu Seng agaknya sudah kenali suara itu, dengan tidak melihat terlebih dahulu, ia sudah menjatuhkan dirinya dan berlutut di atas kepala perahu. Selanjutnya, di atas perahu itu lantas muncul Kim Ho, ia berkata dengan sikap keren. Jangan kau suka mengagulkan diri, kau harus mengetahui bahwa gunung tinggi masih ada yang lebih tinggi lagi dan orang kuat masih ada yang lebih kuat lagi. Pepatah ini kau harus dapat menyimpan baik-baik dalam hatimu, tidak boleh kau lupakan, mengerti? Meng-ngerti, jawab Chiu Seng dengan tidak begitu jelas. Sekarang sudah, lekas tidur. Besok akan kuajari ilmu Lue E. Keng. Esok harinya, perahu itu tiba di Bu Chiang. Oleh karena pusat Cheng Hang Kau ada dalam kota ini, maka Ho Su yang minta Kim Ho dan kawan-kawannya untuk mendarat dan mengasau beberapa hari. Oleh karena permintaan itu diucapkan dengan hati tulus dan mengingat bahwa waktu yang dijanjikan masih terlalu jauh, maka Kim Ho bersama Peng Teng, Tiong Chiu Hek dan Cho Seng, ikut Ho Su yang mendarat di Bu Chiang. Cheng Hang Kau Siang Siang sudah menyambut ketuanya di pelabuhan, menyediakan kuda dua tandu. Tetapi Kim Ho dan Peng Peng tidak mau naik kuda atau duduk di atas tandu, maka terpaksa Ho Su yang berjalan mengikuti keempat orang itu. Ho Su yang, sebagai kawacu dari Cheng Hang Kau di kota Bu Chiang banyak orang yang kenal padanya. Melihat sikapnya Ho Su yang begitu menghormat terhadap empat orang itu, semuanya merasa heran, mereka tidak mengetahui Kim Ho dan kawan-kawannya itu sebenarnya dari golongan mana. Setelah melewati dua jalan tikungan, Ho Su yang lantas berkata kepada Kim Ho, pusat Cheng Hang Kau masih jauh dari kota. Harap si Ho hiap bermalam dalam kota dulu, lalu ia ajak tetamunya memasuki sebuah rumah yang besar. Kim Ho dapat lihat di kedua sisinya rumah itu sudah berdiri beberapa puluh orang laki-laki berpakaian hitam, agaknya sedang menantikan kedatangan mereka dengan sikap yang menghormat sekali. Ruang gedung itu ada sangat luas, diperlengkapi dengan perabotan amat mewah-mewah. Sebentar kemudian hidangan untuk perjamuan sudah disediakan. Ho Su yang minta Kim Ho duduk di bagian atas, tetapi Kim Ho menolak. Akhirnya Tiong Chiu Hek yang duduk di bagian atas. Kim Ho dan Peng Peng duduk di kedua sisinya, Cho Seng dan Ho Su yang duduk di bagian bawah. Baru saja Kim Ho duduk, di luar jendela mendadak terlihat berkelebatnya bayangan orang. Dari gerak geriknya, orang itu agaknya tidak mengandung maksud baik. Kim Ho diam-diam merasa geli, ia menganggap itu adalah perbuatan Ho Su yang yang hendak coba-coba main gila terhadap dirinya, maka diam-diam sudah waspada dan siap sedia. Belum lama perjamuan berlangsung, tiba-tiba Tiong Chiu Hek kerutkan alisnya. Selaka baru saja ia hendak membuka mulutnya, tiba-tiba sudah rubuh dari atas kursinya. Kemudian dia disesul oleh Cho Seng yang juga rubuh di bawah kursinya. Peng Peng yang barusan minum satu cawan arak pemberian Ho Su Yam, lantas melihat Tiong Chiu Hek dan Cho Seng pada rubuh. Dalam kagetnya, baru saja hendak berseru, bangsat lantas rubuh tidak ingat orang. Bagaimana dengan Kim Ho? Ia juga turut minum arak maka juga rubuh hampir berbareng dengan rubuhnya Peng Peng. Pada saat itu, mungkin Ho Su Yam tidak akan mengalami apa-apa, tetapi tidak demikian halnya. Ketika melihat keempat orang itu pada rubuh, baru saja tangannya menetok meja ia juga rubuh di tanah. Tiba-tiba terdengar orang ketawa. Dari ruangan dalam telah muncul Ho Leng Den, dengan wajah Pu Asia berkata kepada dirinya sendiri, Aku kira kau ada mempunyai tiga kepala dan enam tangan tidak nyana terhadap sedikit obat pelas saja kau sudah tidak tahan dan toh masih ingin ke istana panjang umur, untuk mencari setori dengan Tiong Chiu. Hai, orang-orang! Ikat mereka dengan rantai besi. Putuskan urat-urat di kakinya dan hancurkan tulang-tulang pipenya begitu pula sepuluh jari tangannya juga harus dipotong semuanya. Dengan demikian, walaupun mereka mempunyai kepandayan dapat terbang ke langit juga tidak mampu lolos dari tanganku Ho Leng Den. Ha, ha, ha! Sebentar kemudian dari luar lantas lari mendatangi empat puluh orang laki-laki yang masing-masing membawa rantai besi, golok dan palu yang kelihatannya sudah disediakan sedari siang-siang. Mendadak Ho Leng Den ulapkan tangannya seraya berkata, Tunggu dulu. Perempuan ini cantik sekali. Agaknya lebih cantik daripada Kye Yong Yong. Aku suka padanya. Bawa dia ke kamar belakang dan ikat padanya di atas kursi kemudian beritahu aku lagi. Belum sampai mulutnya tertutup, tiba-tiba ada sebutir pasir halus yang terbang memasuki mulutnya. Meskipun pasir itu halus tetapi ketika mengenai lidahnya, dirasakan sakit sekali. Ho Leng Den kaget, ia mencari celingukan, tetapi kecuali lima orang yang rubuh dan beberapa orangnya sendiri, tidak terlihat bayangan orang lain. Ho Leng Den yang telah berbuat kesalahan, telah merasa takut sendirinya. Karena tidak dapat menemukan apa yang dicari, lantas ia tumpahkan kesalahannya kepada orangnya sendiri, bocah, bocah, bocah. Kalian masih menunggu apa lagi? Kenapa tidak lekas turun tangan? Orang-orang itu mendengar bentakan, lantas pada bergerak untuk turun tangan. Mendadak terdengar suara bentakan keras, siapa berani sembarangan turun tangan? Laki-laki berbaju hitam itu mengetahui bahwa suara itu adalah suaranya kau cunya sendiri yang sudah siuman, bukan main rasa kagetnya, maka semuanya lantas pada berlutut. Ho Leng Den mula-mula juga merasa kaget, tetapi kemudian berkata sambil ketawa. Ayah, ini apa salahnya? Ikat mereka dan serahkan kepada Tiancu. Bukankah kedudukan Ho Tiancu nanti akan jatuhnya pada dirimu? Tanda petik. Kau masih mengenali ayahmu bentak Ho Suyam. Ahaha, ini benar-benar penasaran, bagaimana aku tidak mengenali ayahku sendiri? Aku tahu bukannya binatang. HMM. Potong murat kaki, hancurkan tulang paip dan potong jari tangan, apa itu tidak ada bagianku? Ini aku tujukan kepada mereka, tidak termasuk ayah. Apa bedanya dengan aku? Kalau aku mati, bukankah kedudukan Ho Tiancu dari istana panjang umur dan kau wacu dari Cheng Hang kau akan jatuh pada dirimu? Ayah, ayah, kau jangan salahkan aku dulu. Bagaimanapun tidak berbaktinya, aku juga tidak akan mencelakakan dirinya ayahku sendiri. Sehabis berkata ia lalu jatuhkan diri untuk berlutut di hadapan ayahnya. Ho Suyam agaknya sudah sangat jengkel, bangun. Kalau memang tidak ada itu hati ya sudah. Dan sekarang maksudmu? Holeng dan seperti baru lolos dari tali penggantungan, dengan badan penuh keringat dinginnya berdiri pula. Maksud anak, serahkan mereka pada Tiancu si istana panjang umur untuk menerima hadiah. Kau tahu, betapa tingginya kepandayan mereka? Anak sudah tahu, maka hendak memotong urat kaki mereka supaya mereka tidak dapat lompat tinggi. Kutungi jari tangan mereka supaya mereka tidak dapat memukul orang dan hancurkan lagi tulang paip mereka sehingga musnahlah seluruh kepandayannya. Sungguh bagus pikiranmu. Holeng dan yang mendengar pujian ayahnya, kelihatannya sangat bangga. Anak memikirkan siasat ini sudah tiga hari lamanya. Kalau tidak sempurna, percuma saja, rencanamu itu meskipun cukup sempurna tetapi aku masih belum merasa lega. Kau panggil empat anggota pelindung tata hukum gereja ketua gereja dan orang-orang yang berkepandayan tinggi. Aku hendak memberi pesanan kepada mereka. Holeng dan yang mendengar perintah itu, mengira bahwa ayahnya akan bergerak secara besar-besaran, maka dalam hatinya merasa sangat girang. Tetapi mendadak dari ruangan belakang dan depan kedengaran suara riuh, picit sudah lama menunggu perintah. Berbareng dengan itu, dari depan dan belakang telah muncul 20 orang lebih yang usianya 50 atau 60 tahunan. Setiap orang, menunjukkan sikapnya yang gagah, matanya bersinar tajam, dapat diduga bahwa mereka adalah orang-orang kuat yang mempunyai kepandayan cukup tinggi. Hosu yang melantas ketawa bergelak-gelak seraya berkata, Bagus, bagus. Aku Hosu yang meskipun seorang berhati jahat dan kejam, ternyata masih ada orang yang setia padaku. Berbicara sampai di sini, orang tua itu lantas mengurut jenggotnya dan dengan tiba-tiba ia berseru dengan suara keras. Al Gojo Lautiepan ada di mana? Dari rombongan orang itu lantas muncul seorang tua yang wajahnya hitam berbentuk persegi, tetapi sikapnya dingin kaku, maka ia mendapat julukan Lautiepan. Picit ada di sini. Ketika Hosu yang melihat orang tua itu, ia lantas mementak dengan suara keras. Bukan lekas bawa anak durhaka ini, tunggu kapan lagi. Holengden yang mendengar perkataan ayahnya itu, ketakutan setengah mati, semangatnya sudah terbang. Tidak dinyana bahwa keterangannya itu masih tidak dipercaya oleh ayahnya. Ayah, kau kenapa? Kalau tidak setuju, ya sudah saja perlu apa? Belum habis. Perkataannya, lehernya sudah merasa dicengkeram oleh satu tangan yang kuat. Kemudian badannya diangkat tinggi-tinggi. Dalam kagetnya ia lantas berseru, Hei, kau siapa? Sungguh besarnya Limu Agojo Lautienpan yang telah mendapat perintah untuk menangkap kau, demikian ia mendengar suatu suara yang menyaut. Holengden yang mendengar suaranya Lautiepan telah mengerti bahwa pengharapannya sudah tidak ada lagi, terpaksa ia minta ampun lagi pada ayahnya. Ayah, ayah, apa kau tega? Kau toh hanya mempunyai aku seorang anak. Apa pesan ibu ketika hendak meninggal dunia, bukankah mintakah supaya baik-baik menjaga diriku? Tidak nyana anak yang setiap hari mainkan golok dan pedang tetapi tidak binasa di tangan orang lain, sebaliknya binasa di tanganmu sendiri ibu. Oh, ibu, mengapa kau tidak menunjukkan dirimu? Ayah hendak membunuh aku. Hosu yang sejak istrinya meninggal dunia, hidup dengan anaknya yang hanya satu-satunya itu, maka agak dimanja, tidak nyana anak durhaka hendak membinasakan ayahnya dan hendak merebut kedudukannya. Anak demikian buat apa dipertahankan jiwanya? Bawa keluar dan penggal kepalanya. Demikian Hosu yang mengeluarkan perintah sambil kertak gigi. Tetapi baru saja perintah dikeluarkan, mendadak terdengar satu suara, Tahan dulu. Suara itu seperti dari bawah tanah datangnya, sehingga membuat heran semua orang yang ada di situ. Ketika semua metu ditujukan ke arah dari mana datangnya suara tadi, baru diketahui bahwa suara itu adalah suaranya Kim Ho yang barusan sudah dibikin mabuk oleh Ho Lengen.